Halo Cik, selamat malam teman-teman Selamat malam Terima kasih Mahima, Pak Ole dan juga Ibu Sonia Terima kasih kawan-kawan yang sudah hadir pada malam hari ini Selamat datang di Mahima Ruang ketiga saya sejak pertama kali menginjakan kaki disini 12 tahun yang lalu Selamat malam kawan-kawan Tidak seperti biasanya saya berdiri disini Sendiri dan berbicara satu arah Yang biasanya kita berdiskusi Tapi untuk saat ini izinkan saya untuk menyampaikan semacam tawaran Sehingga berhubungan dengan acara pada malam hari ini Tentu setelah ini kita bisa diskusi lebih lanjut Tadi Julio sempat sampaikan soal judul orasi saya Itu ruang ketiga kebudayaan yang menguat di Tongkronan Kawan-kawan seperti kebanyakan anak desa pada umumnya Saya menghabiskan lebih banyak waktu bersama kawan-kawan di desa Bermain di ganggang, di lampangan, di sungai Mencari capung, bermain layangan dengan benang pendek Melempar batu untuk melihat batu siapa yang melompat Lebih banyak di air, membuat singkong bakar di sungai dan lain sebagainya Setiap minggu saya bisa menghabiskan seperempat hari bersama kawan-kawan di sungai Bahwa saya tak tumbuh sejak kecil dengan buku Dengan keberuntungan mengenal banyak sisilah bacaan Layaknya Matilda dalam karya Lorda Yang dalam seminggu bisa menghabiskan great expectation Karla Charles Dickens Kemudian dilanjutkan dengan Nicholas Nickably Oliver Twist, Jane Eyre, Pride and Prejudice Gone to Earth, The Invisible Man, The Old Man and the Sea The Sound and the Furry, The Good Companions, Bring Rock Atau Animal Farm Di umur 4 tahun, Matilda mengenal semua bacaan itu Dan menandaskan semua bacaannya dalam kurun waktu tidak lebih dari 6 bulan Tentu hal ini tidak bisa kita lihat sekilas Atau tanpa meliharnya dengan kesadaran kelas sosial Dan hak-hak istimewa yang melekat dalam diri kita masing-masing Jika kalian tumbuh dengan ragam bacaan bagus Pendidikan yang layak Dan mudah terhadap akses informasi dan pengetahuan Kalian adalah orang yang memiliki hak istimewa itu Matilda tumbuh dari keluarga kelas menengah Yang orang tuanya memandang TV dan juga main bingo Lebih penting ketimbang membeli buku atau koran Namun Matilda beruntung karena ada perpustakaan dekat rumahnya Menjadikan perpustakaan itu adalah ruang ketiga baginya Setelah rumah dan juga sekolah Saya tak tumbuh menghabiskan berjam-jam di perpustakaan Atau ruang-ruang tempat membaca buku saat kecil seperti Matilda Saya kerap berpikir atau paling tidak menghubung-hubungkan Apa yang saya kerjakan saat ini Atau apa-apa yang saya mulai saat ini Adalah mungkin akumulasi dari apa yang saya tidak dapat di masa kecil Ketika banyak penulis atau banyak orang telah mengenal banyak silsilah bacaan sejak kecil Saya hanya mengenalnya beberapa Yang sesekali ceritanya saya dapat dari buku di perpustakaan sekolah dasar Yang waktu itu pun jumlahnya tak seberapa Yang paling jelas melekat di ingatan saya adalah dari seri dongeng Aku dan Kau Tahun 2000-an yang didapat dari hadiah membeli susu Kenapa anjing tak bertanduk, keong kecil dan rumahnya, induk ayam yang cedik, dan cerita-cerita tentang kerbau lainnya Kerap untuk mendapatkan buku baru saya harus cepat-cepat menghabiskan susu Hanya untuk mendapatkan seri cerita lainnya Seri ini pula kerap membuat saya rajin minum susu Yang berarti semakin cepat susu habis, semakin mungkin mendapat buku baru Yang sebagai hadiahnya di belakang kemasan Selebihnya tidak ada buku anak yang saya bisa akses saat kanak-kanak Hal ini karena posisi rumah dan akses terhadap hal tersebut Banyak guru secara profesi yang saya temui dari TK hingga SMA Mulai dari guru berambut keriting, berambut lurus, bertumbuh gempal, kurus Hingga guru yang tinggi sepertiga ukuran diang bendera Tapi ketika diminta menyebutkan beberapa jumlahnya Mungkin saya tidak akan mengingatnya Atau lebih tepatnya tak banyak mengingat kenangan bersamanya Tapi ketika diminta menyebutkan satu guru yang menjadi jembatan saya bertemu Singa Raja adalah Ibu Artini Dan sampai kapanpun saya akan berterima kasih kepadanya Telah menjadi satu dari sekian guru yang berpengaruh dalam hidup saya Masih ingat sekali di kantin paling ujung Saya dan teman-teman asyik membicarakan banyak hal Sehingga kami tak mendengar bersekolah berbunyi Ketika merasa aneh, tak ada suara lain selain kami di kantin Saat itulah kami langsung lari menuju ke kelas Saya dan teman-teman terlambat Dan kami menghabiskan waktu di perpustakaan Saat itulah saya bertemu Ibu Artini Dan hari itu saya mengenal Harry Potter Harry Potter and the Sorceres Stone untuk pertama kalinya Hari-hari tampak perlahan berubah Dan saya dihadapkan pada pilihan kampus Denpasar atau Singa Raja Satu-satunya guru yang saya ajak diskusi adalah Ibu Artini Kesamaan saya dengan Matilda mungkin hanya satu hal Dipertemukan dengan penjaga perpustakaan yang berpengaruh Sama beruntungnya dengan Matilda yang bertemu Mrs. Pautz di perpustakaan Begitu juga saya bertemu Ibu Artini di perpustakaan Perjumpaan dengan Ibu Artinilah yang membawa saya kemudian pada Singa Raja Dan bertemu Mahima tempat saya berdiri hari ini Perjumpaan saya dengan Mahima adalah Perjumpaan dengan apa yang oleh Ray Oldenburg dan Karen Christine Sebut sebagai perjumpaan ruang ketiga Ruang ketiga adalah tempat berkumpulnya masyarakat Berbeda dengan rumah yang menjadi ruang pertama Dan juga kampus atau sekolah yang menjadi ruang kedua Ruang ketiga yang tradisional adalah sering diibarakan sebagai surga Bagi pergaulan di mana percakapan adalah aktivitas utama Dan keramah-tamahan adalah lebih diutamakan Saya beruntung ketika akses terhadap bacaan saya saat kecil saya kurang Ruang ketiga saat di Singa Raja Mahima memberikan semua itu Ia tidak serta-merta disodorkan seperti bagaimana gorengan ada di atas meja Kita sendirilah yang mencari apa yang ingin kita tahu di antara deret buku yang berjajar di sini Saya lupa selama 12 tahun itu sudah berapa kali tata letak rumah ini berubah Khususnya buku-buku belakang Dan tempat teman-teman duduk ini sangat berbeda Karena dulu kita hanya duduk di gelontongan kayu Atau bahkan hanya di paping-paping seperti ini Jadi saya merasa sangat beruntung dengan hal itu Sebagai ruang ketiga setelah kampus dan atau di kampung Mahima memberi saya ruang untuk bertemu kawan-kawan yang tak mungkin saya temui di lorong-lorong kampus Atau yang tak mungkin saya ajak mencari capung di kampung Adanya Tarkala juga menjadi jembatan saya untuk menjadi semakin dekat dengan orang-orang di sini Atau kerap saya menyebutnya keluarga Saking tidak ada kata lain yang pas untuk disembatkan kepada mereka Nyaris lima bulan setelah kelulusan Saya hanya mempunyai dua ruang Rumah dan tempat kerja Tarkala hadir kemudian menjadi ruang ketiga saat jauh Atau saat tidak bisa hadir langsung di sini Perjumpaan dengan orang-orang yang baru Dan dengan jumlah yang berapa kali lipat lebih banyak Dari anak-anak mahimau pada saat itu Membuat saya lebih terdorong Untuk mencari tahu banyak hal Dengan waktu yang saya berikan lebih lama Melampaui apa-apa yang saya cari Sebelum-sebelumnya Bahkan hingga menginspirasi saya untuk menciptakan ruang ketiga yang lainnya Tidan Pasar Ruang ketiga adalah satu konsep yang menarik dalam konteks tempat-tempat di luar rumah dan tempat kerja yang sering diabaikan Namun memiliki potensi besar untuk menginspirasi kreativitas dan memperluas cara pandang Ini adalah ruang yang tidak terikat oleh tuntutan formalitas atau struktur yang kaku Dimana individu bisa berkumpul untuk berdiskusi Berbagi ide atau bahkan hanya bersantai tanpa tekanan Ruang ketiga seringkali menjadi tempat dimana gagasan-gagasan segar lahir Kolaborasi terjadi dan hubungan sosial diperkuat Dengan suasana yang santai dan atmosfer yang mendukung Ruang ketiga memungkinkan individu untuk merasa lebih nyaman dalam mengekspresikan diri Menciptakan suasana yang lebih memungkinkan terjadinya pertukaran ide yang dinamis Dan juga ruang ketiga bukan hanya tempat fisik Tetapi juga tempat dimana gagasan-gagasan baru berkembang dan koneksi-koneksi baru terbentuk Menjadikan sebagai elemen penting dalam pembentukan budaya dan komunitas yang beragam Ruang ketiga memiliki kepentingan besar sebagai tempat belajar Karena menyediakan lingkungan yang berbeda dari sekolah atau tempat kerja yang formal Dengan suasana yang santai Ruang ketiga memungkinkan individu untuk merasa lebih nyaman dan lebih relaks Yang dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan untuk belajar Selain itu, keterbukaan terhadap ide baru dan kemungkinan kolaborasi Antara individu dengan latar belakang yang beragam atau berbeda Menjadikan ruang ketiga sebagai tempat yang ideal Untuk pertukaran ide yang dinamis dan pembelajaran lintas disiplin Kemungkinan belajar tanpa tekanan formal dan koneksi sosial yang terjadi di ruang ketiga Juga dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan individu dalam proses pembelajaran Dengan demikian, ruang ketiga tidak hanya menyediakan tempat untuk belajar Tetapi juga memfasilitasi penduk pertumbuhan pribadi dan profesional Melalui kolaborasi, eksplorasi minat, dan pembangunan komunitas belajar yang inklusif Dan juga mendukung, saling mendukung Minggu 18 Februari 2024 Halia Swastika menulis di Jawa POS Soal apa yang ia sebut sebagai rezim administratif Baginya, saya mengutip disini Baginya, sektor seni dan budaya misalnya Memasuki rezim administratif dengan digelontorkannya dana Indonesia Beragam insentif dan program-program seni puluhan miliar rupiah Yang membuat para seniman dan pekerja seni termasuk saya Sibuk dengan proposal, anggaran, dan laporan Alih-alih berfokus sungguh pada upaya untuk menciptakan ruang kebudayaan Yang terus menjadi alternatif gerakan masyarakat sipil Ada dua hal yang saya garis bawahi Dari pernyataan Alia Swastika tadi Yang pertama itu soal rezim administratif Kedua itu soal menciptakan ruang kebudayaan Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Alia Swastika Hari ini, kesenian tampak seolah terperangkap pada kerja-kerja administratif Alih-alih untuk menciptakan ruang untuk seni atau politik alternatif Seniman dipaksa untuk kerja-kerja administrasi Membuat proposal, laporan kegiatan, laporan keuangan ini, itu, dan seterusnya Sebagai seorang yang hidup dan menggluti seni Pernahkah kita mengajak atau melibatkan diri kita pada kerja-kerja evaluatif? Kerja-kerja yang melibatkan proses evaluasi Kenapa kita membuat ini? Untuk apa membuat ini? Bagaimana posisi kita? Bagaimana ide ini hadir? Bagaimana ide-ide mendapat pada diri sendiri? Pada lingkungan? Pada masyarakat? Dan seterusnya, dan seterusnya Pernahkah kita mengevaluasi kerja-kerja kita? Sehingga bagaimana seni hari ini membentuk kita menjadi seorang neolib-neolib baru Yang membuat ini itu dengan cepat Tanpa proses-proses yang melibatkan evaluasi di dalamnya Evaluasi ini penting pun jika dilakukan di luar diri Katakanlah kita secara kolektif Evaluasi memungkinkan kita untuk bersama-sama menundukkan satu kejadian Satu peristiwa atau satu ide bersama-sama sekaligus memberi penilaian atau pemaknaan Dengan begitu, hal-hal yang ada di belakang kepala kita Sebelum menulis atau menciptakan karya seni ini Membawa dampak atau evaluasi kolektif yang menyeluruh Karena proses evaluasi yang kita lakukan serentak secara kolektif Saya membuat satu penerbitan di Denpasar atau di Bali Namanya Partikular Partikular dibentuk sebagai satu penerbit yang juga berkomitmen Untuk menjadi ruang diskusi Tempat mengakses literatur alternatif Namun juga satu platform Yang dimana kita sebagai masyarakat sipil Bisa susun sebagai salah satu strategi Atau siasat dari politik alternatif Sehingga lagi-lagi Kebudayaan kita tidak akan terprosok Apalagi terperangkap pada kubangan kerja-kerja administratif Kerja-kerja kita adalah kerja-kerja yang mencoba menjadi Atau sekaligus membuka ruang inklusif Sehingga gagasan, ide, apapun itu untuk kerja-kerja kolektif Ini bisa kita tempuh Umur Partikular mungkin bisa disebut dini Karena belum menyentuh satu tahun kelahirannya Namun terlepas dari itu Ruang ketiga ini mesti dimulai Entah dimanapun Karena dengan begitu Kita bisa bertukar gagasan Membuat satu platform bertemu Hanya dengan begitu pula Siasat bersama kita Bisa kita rumuskan Bahwa kesadaran kolektif Mesti dilakukan Dari terciptanya ruang yang inklusif Dan ruang yang mengakomodir orang-orang Bahkan lingkungannya Partikular sebagai penerbit Bisa saja menyimpan buku-bukunya di rumah saya Atau di rumah Sri Atau di rumah orang-orang yang kita percaya Namun apakah dengan begitu Ruang sekaligus platform alternatif Bisa kita rumuskan Bisa kita petakan Atau bisa kita gerakan Hidup dan tinggal di kota dengan jumlah toko buku Tak lebih dari jumlah dari tangan Komunitas buku yang entah Kini bagaimana nasibnya Adalah hal-hal yang seolah kita normalisasi Ketidakberadaannya Sehingga sebagai warga Kita berhak untuk mengakses buku-buku yang layak Informasi yang baru Dan seterusnya Dan seterusnya Hanya dengan begitu Kesadaran kita akan Kelas sosial Kesamaan level informasi Bisa berdekatan Dan tidak jomplang sangat jauh Kalau sudah begitu Pertanyaan lanjutnya adalah Dengan cara apa kita mengorganisir diri kita Dengan cara bagaimana kita bisa menghadirkan ruang artif bersama Nongkrong sebagai strategi Saya ingin mengajak kita semua Untuk merenungkan sebuah praktik Yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita Sehari-hari Nongkrong Mungkin terdengar sederhana Namun dalam kegiatan ini terdapat potensi besar Untuk menjadi sebuah strategi belajar yang kuat Sarana berbagi pengetahuan Dan bahkan alat untuk meningkatkan kesadaran kita Tentang lingkungan Sekitar Secara kritis Dan saya sangat mengamini nongkrong ini Kalau Dulu di Mahima saya Nggak nongkrong dengan teman-teman Saya nggak tahu Mungkin anak saya udah tuju sekarang Nongkrong dalam konteks yang saya maksud Tidak hanya sebatas duduk-duduk Tanpa tujuan Ini adalah momen dimana kita berkumpul Dengan kawan-kawan Keluarga Atau bahkan orang asing Untuk berdiskusi Berbagi cerita Bertukar ide Ini adalah kesempatan bagi kita Untuk memperluas bawasan kita Belajar dari pengalaman orang lain Dan menyimak perspektif yang berbeda Di tengah-tengah kesibukan hidup modern Dimana kita seringkali terjebak Dalam rutinitas sehari-hari Yang sibuk dengan urusan Ruang pertama dan ruang kedua Nongkrong menjadi waktu berharga Dimana kita bisa memperlamat langkah Menikmati kebersamaan Dan secara tidak langsung Meningkatkan kapasitas belajar kita Ketika kita duduk bersama Mendengarkan cerita kawan-kawan Mendiskusikan topik-topik yang menarik Atau bahkan sekedar merenungkan Hal-hal kecil dalam kehidupan Kita secara alami menyerap pengetahuan baru Dan melatih kemampuan berpikir kritis kita Tidak hanya itu Nongkrong juga merupakan kesempatan Untuk meningkatkan kesadaran kita Tentang lingkungan sekitar Dalam percakapan santai Kita bisa saja membahas Isu-isu lingkungan Sosial atau politik yang relevan Dengan memperluas wawasan kita Melalui diskusi semacam itu Kita menjadi lebih peka Terhadap masalah-masalah yang ada di sekitar kita Ini dapat memicu motivasi Untuk bertintak dan berkontribusi Pada perubahan positif di masyarakat Namun untuk memastikan Bahwa nongkrong benar-benar Menjadi strategi belajar yang efektif Dan sarana untuk meningkatkan Kesedaran kita secara kritis Kita perlu memperhatikan beberapa hal Pertama Penting untuk memilih lingkungan Nongkrong yang mendukung diskusi terbuka Dan berpikir kritis Dan teman-teman disini Ada mahimah Dan itu menurut saya Satu hal Hak istimewa Karena dekat dan juga Gratis Kedua Kita harus bersikap terbuka Terhadap pendapat Dan pandangan yang berbeda Sehingga kita bisa benar-benar Memperkaya pemahaman kita Terakhir Kita harus memastikan Bahwa nongkrong tidak hanya menjadi ajang Menghabiskan waktu luang Tetapi juga waktu yang bermakna Yang dapat menghasilkan Pemberanjalan yang berarti Dan kita hari ini Nongkrong Atau selama Masih ini nongkrong Saya pikir Itu bukanlah Satu hal Membuang-buang waktu Dan selalu percaya Pasti ada yang Kalian dapat Pulang dari sini Nah dengan memahami Potensi besar yang terkandung Dalam praktik ini Atau nongkrong Kita dapat mengubahnya Menjadi sebuah alat Yang kuat untuk belajar Berbagi pengetahuan Dan meningkatkan Kesadaran kita Tentang dunia Di sekitar kita Momen nongkrong Adalah kesempatan Untuk tumbuh Dan berkembang Bersama-sama Ruang ketiga Apa yang saya dapat Dimahimah Dan gaya nongkrong Yang mungkin dulu Intensitasnya Tidak sesering sekarang Adalah satu dari Ragam apa yang bisa Ditarik Dan dijadikan Tawaran ke depannya Semakin sedikit Ruang ketiga Semakin sedikit pula Langkah kita untuk nongkrong Berbagi gagasan Kritis membaca zaman Dan juga mencari alternatif Dari apa yang sudah ada Dari sekarang Jika ruang ketiga Semakin sedikit Dampaknya dapat dirasakan Dalam berbagai aspek Pembelajaran Dan perkembangan sosial Pertama Keterbatasan ruang Dapat mengurangi Kesempatan untuk Pembelajaran kolaboratif Dan pertukaran ide yang kaya Hal ini dapat Menghambat kemampuan individu Untuk mendapatkan Wawasan baru Dan perspektif yang beragam Selain itu Pembatasan ruang Juga dapat membatasi Kreativitas Karena individu Mungkin merasa terbatas Dalam cara pandang mereka Mengekspresikan diri Dan juga berkolaborasi Dengan orang lain Kurangnya ruang ketiga Juga dapat berdampak negatif Pada pembentukan komunitas belajar Yang mendukung Karena hubungan sosial yang kuat Seringkali dibangun Di tempat-tempat semacam ini Semacam apa yang dilakukan Di Mahima Selain itu Aksesibilitas juga menjadi masalah Karena individu Yang tinggal di daerah Dengan sedikit ruang ketiga Mungkin kesulitan Untuk menemukan tempat Dimana mereka dapat berkumpul Dan belajar bersama orang lain Dan apa yang saya sampaikan Di awal tadi Keterbatasan ruang ketiga Yang saya dapat Ketika kecil Atau SMA Ketika berubah Ketika saya pindah ke Singaraja Untuk kuliah Dan yang terakhir Kurangnya ruang ketiga Juga dapat menghambat Pembelajaran lintas disiplin Karena kolaborasi lintas disiplin Sering terjadi di ruang semacam ini Yang penting untuk pertumbuhan holistik Dan pemahaman yang luas tentang dunia Dengan demikian Keterbatasan ruang ketiga Dapat mengurangi peluang belajar Dan pertumbuhan sosial Yang penting bagi perkembangan individu Dan komunitas kita bersama Sekian dari saya Terima kasih Terima kasih